assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi di channel ini papi kembar ya kali ini papi mau buat tester manual kira-kira apa saja yang kita butuhkan yang pertama kita butuhkan apa ini kabel ini ya pacapit ini yang berhubungan satu dengan yang lainnya papi gunakan ini dua karena apa karena ini sering rusak ya jadi tapi gunakan dua biji kemudian kabel sepanjang satu meter kurang lebih satu meter ya eh bohlam 12 volt kita cari yang kecil saja lampunya karena terlalu besar nanti agak repot juga bawahnya kemudian kita bikin kedagang ya dari muka apa saja nanti kita gunakan kemudian kita buat yang tajam ini untuk nanti kita gunakan penelitikan di kabel ya nanti kita pasang disini oke kemudian kita butuhkan lagi plastik steel yang kita pakai muka-muka saja kemudian isolasi Oke lanjut-lanjut proses pembuatannya ya Nah kita tambah juga kabel agak ini ya yang satu satu lagi buat nanti molder di bagian balapnya oke yang pertama-tama kita coak bagian tengah kabel kemudian kita sambungkan ya Hai setelah disambungkan telinga solat oke teman-teman nanti bahan-bahannya ada di deskripsi ya nanti teman-teman cek aja disitu oke sudah kita solder ya kita solder kemudian nanti kita isolasi oke setelah di isolasi primi kita lanjut ke bagian yang ini nanti buat nempel di ground atau di massa ya kemudian yang massa ini yang berhubungan sama ini nanti kita sambung ke bagian massa lampu oke kemudian kita sambung dulu pasang atap pinggir aja gitu kira-kira kuat atau tidak kabelnya secukupnya teman-teman ya kita pasang di bagian jarum yang tajam ini nanti setelah kita pasang kita masukkan sini kemudian kita pasang plastik sebelum oke kita pasang dulu disini kita lelit ya usahakan ini agak panjang kita 5 cm kemudian supaya nanti kuat ya oke kita lanjutkan solder ya teman-teman ya misalkan dia harus panas karena dia kalau tidak panas dia tidak mau nempel teman-teman ya oke teman-teman setelah kita solder kemudian nanti kita masukkan ke gagangnya ya nah ini udah udah jadi udah nempel kemudian nanti kita masukkan ke gagangnya nanti kita bersihin dulu itunya kita rakikan dulu kemudian kita masukkan oke selamat menikmati selamat menikmati kemudian dari jarum tadi kita tempelkan kabel ke plus balap ya terima kasih 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 teman-teman semua ya memanfaatkan ya memanfaatkan sisa-sisa bekas buat bikin tester manual Oke teman-teman semua kita tunggu sampai kering ya Oke ini dia temen-temen udah jadi ya nanti kita coba dites dulu ya testernya Hai tester manual ya kita coba nanti sini ini kita buka dulu Facebooknya atau kotak masih keringnya nah oke sudah terbuka Hai ini kita pasang di ground ini ya temen-temen dengan posisi kontak on kita pasang groundnya di kontak kemudian kita coba di sini oke di lampunya hidup 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 ya ini udah jadi nih tester manualnya Hai jadi kalau mau ngice-ngice kelistrikan mudah ya teman-teman ya Oke inilah tester manual buatan papi kembar ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang punya mobil jadi bisa buat tester manual sendiri apabila kita mau ngecek si kering yang mati jadi kalau kita bisa tahu kita cek nih bagian yang paling bawah misalnya yang ini ya itu terlihat cegar sama rade apa radio apabila pematik perokoknya mati coba kita cek utama itu di si kering apabila si keringnya putus ini ya temen-temen ya ini hidup kemudian ini hidup itu berarti dia terhubung andai kata dia putus disini biasanya mati kemudian disini hidup oke itu saja semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa di like subscribe share video papi kembar semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh